Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua di bisnis otodidak ofisial Pada sempatan kali ini saya akan meng-share bercerita tentang langkah awal saya dalam membuka usaha fotocopy ini Langsung saja langkah yang pertama kita tentukan lokasi dulu ya Kita lihat di lokasi kita sudah ada yang buka usaha fotocopy atau belum Dan kita tahu paling dekat mana ya dari tempat kita menuju usaha fotocopy itu Kalau misalkan satu dusun itu belum ada itu peluang yang sangat besar ya Karena satu dusun itu kan lumayan luas ya Kalau satu dusun belum ada itu sangat berpeluang untuk membuka usaha fotocopy Ataupun kalau satu dusun sudah ada tapi instansinya banyak Misalkan banyak perkantoran banyak sekolahan dekat itu juga masih banyak peluang juga ya Walaupun disitu sudah ada tempat fotocopy 1 2 itu masih banyak sekali peluangnya Yang pertama tempat dulu ya kita tentukan tempat pesaing kita ya Jangan lupa kita tahu pesaing kita dimana Terus mereka kasih harga berapa kita harus cek dulu Lalu setelah itu apa kelebihan pesaing kita Saingan kita itu kelebihannya apa Kita harus punya kelebihan juga yang tidak kalah dengan pesaing itu Misalkan dia kelebihannya dicetak Cetak benar komplit sebagain macam Kita harus cari sesuatu yang lain Mereka ATK nya kurang berarti kita harus unggul di ATK nya begitu ya Atau mereka harganya mahal kita harus lebih murah dari itu ya Tapi yang jangan rugi ya tetap bisa untung Itu yang pertama ya Kita harus survei lokasi Survei pesaing kita itu kelebihannya apa Dan kekurangannya apa ya Kalau bisa kita tahu kita harus menutupi kekurangan-kekurangan pesaing kita Lalu yang kedua setelah kita sudah menentukan lokasi Kita tentukan alat-alat kita ya Alat-alat yang akan kita gunakan untuk usaha fotocopy Kita tentukan kita butuh apa saja untuk usaha fotocopy Misalkan seperti komputer, printer, atau bahkan mesin fotocopy Kita butuh berapa dulu Kita otomatis lihat modal kita ya Modal kita lumayan Berarti kita bisa komplit langsung Tapi kalau tidak lumayan ya Nicil dulu ya Satu atau dua dulu ya Yang penting ada komputer Ada printer satu Yang itu multifonksi ya Bisa cetak, bisa fotocopy, bisa scan Ya cari di tutorial printer-printer yang kita butuhkan ya Kita butuh apa dulu Ya kalau printernya kita tidak butuh banyak Tapi ATK banyak Berarti kita harus fokus ke ATK nya komplit ya Ada pulpen dan segala macam Buku semuanya kita harus komplit Kalau memang modalnya banyak ya Tapi kalau tidak ya cukup satu-satu saja Itu yang kedua ya Kita harus menentukan alat yang kita butuhkan Kita mau fokus ke mana Fokus ke percetakannya Ke cetak dokumen fotocopy Atau ke ATK nya ya Atau ke desain-desainnya Otomatis kita harus punya komputer yang mendukung desain Dan kita juga harus bisa desain Ya harus punya orang yang bisa desain Atau kita sendiri yang bisa desain Pintar jagung desain Seperti desain foto-foto Edit foto Dan sebagainya ya Itu yang kedua Lalu langkah yang ketiga Setelah kita menentukan lokasi Menentukan alat-alat kita Dan ketiga kita harus susun strategi Bagaimana pemasarannya ya Jangan lupa itu sangat penting ya Sangat penting Nanti kita akan fotocopy Itu untuk siapa saja Yang kira-kira bisa fotocopy disini Dan satu desa kita Usahakan tahu semua Bagaimana caranya tahu Kita bikin promosi Atau kita Kabarkan ke orang-orang ya Kita share di media sosial kita Di grup-grup desa kita Di grup dusun kita Pokoknya semua kasih tahu Kasih tahu kalau kita Buka usaha fotocopy Dengan harga yang segini Murah dan bagus misalkan Atau kita promosi Bikin Apa namanya Diskon-diskon dan sebagainya ya Itu bisa ya Untuk melakukan promosi Yang penting semua orang tahu dulu ya Semua orang tahu dulu Kalau kita usaha Fotocopy nanti Orang itu akan mencoba Biasanya penasaran Karena baru Wah saya coba disana Karena mungkin itu fotocopy baru ya Barangkali lebih murah dari yang lama Atau lebih bagus dari yang lama Nah itu tiga langkah Yang penting Yang utama Ketika kita mau membuka Usaha fotocopy Mungkin itu saja Share kita Pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan Berjumpa lagi Di video yang selanjutnya Di Pengalaman-pengalaman yang selanjutnya Mungkin agar teman-teman Yang mau bertanya Tentang pengalaman Di usaha fotocopy Silahkan bisa ditulis Di kolom komentar Terima kasih Kurang lebihnya dari saya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton